Intro Ya, Timnas Indonesia dapat kabar baik jelang melawan Filipina Jay Itzes pulih Calvin Ferdong standby Nah, doa ayah ibu Justin Hapner yang ingin sang anak bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 melawan Filipina Bikin gol debut Ya, remehkan kualitas Filipina Nah, media Vietnam kini pasrah, Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Simas lengkapnya disini hanya di kampus bola, biar selesai untuk kanda Ya, Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang melawan Filipina Pada selasa 11 Juni mendatang terkait kondisi Jay Itzes dan Calvin Ferdong Kabar baik diperoleh Timnas Indonesia menjelang laga melawan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang Dua pemain dipastikan menjadi kekuatan tambahan pasukan Garuda, yaitu Jay Itzes dan Calvin Sebelumnya Jay diberitakan mengalami jet lag dan kurang bugar ketika melawan Irak Hal ini pun seperti digambarkan salah satu anggota ESKO PSSI, Arya Sinolinya karena Jay baru tiba bergabung dengan Timnas Indonesia pada Rabu 5 Juni lalu Ya kan karena Jay mungkin masih jet lag sehingga walaupun masuk ke line up tapi gak bisa tanding Karena mungkin dia juga udah capek banget ya Waktu tadi malam sampai di Indonesia mungkin jam 10 Kata Arya Namun kini kondisi Jay dikabarkan semakin membaik hingga siap untuk diturunkan melawan Filipina Konfirmasi ini pun diperoleh dari sejen PSSI Yunus Rusi ketika ditemui di final Liga 3 2023-2024 pada Jumat 7 Juni Kondisi Jay juga dalam keadaan baik ya mudah-mudahan ketika melawan Filipina semua pemain kita dalam keadaan standby Dan yakin kita itu bisa menang untuk meraih 3 poin Ujarnya selain Jay ITS Yunus Rusi juga memastikan kalau Kelvin Verdong siap dimainkan untuk melawan Filipina Namun semua tergantung kepada Shin Taeyong apakah bakal memberikan debut back kiri Kidal tersebut Verdong insyaallah kalau dalam administrasi sudah bisa main Ya tunggu ya tinggal kita serahkan kepada Shin Taeyong apakah dimainkan atau tidak itu kan ranahnya pelatih ya Bukan ranahnya kita Ya tapi mudah-mudahan saya tidak ada yang cedera Kecuali memang yang kena kartu merah Jodi Amat Tadi mereka juga melakukan proses recovery Mudah-mudahan sudah siap untuk melawan Filipina Ujarnya lagi Sementara itu ayah dan ibu Justin Hapner Mendoakan agar mereka bisa membuat tim nasi Indonesia lolos ke piala dunia 2026 Ya menjelang laga krusial melawan Filipina Ayah dan ibu Justin mendoakan yang terbaik bagi putranya Ayah dan ibu Justin Hapner turut menonton laga tim nasi Indonesia versus Iraq Di stadion utama Gola Bungkano pada kamis kemarin Tapi memang sayangnya dalam laga tersebut tim nasi Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Iraq Justin juga melakukan kesalahan yang berujung gol pertama Iraq Dimana ia melakukan handball di kotak finalti yang menyebabkan finalti Meskikanlah ayah dan ibu Justin optimistis tim nasi Indonesia bisa lolos keputaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 Oh iya tentu kita mendukung tim nasi Indonesia dan saya pikir kita akan lolos ke piala dunia 2026 Kata ayah Justin Ferdinand Patrick Rudolf Hapner seperti yang dilansir oleh bola sport dari Youtube Star Pro Indonesia Oh iya kita juga sangat bangga ya Justin juga sangat bangga bisa membela tim nasi Indonesia Karena dia juga sebelumnya membela Belanda ya U19 dan U21 Kata sang ibu yang bernama Brigitte Profitus Tim nasi Indonesia akan menantang Filipina pada 11 Juni 2024 di SUGBK nanti Dan kemenangan akan mengantarkan tim Maswan Sinteyong yang lolos keputaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 Ferdinand Hapner optimis jika tim nasi Indonesia bisa menang atas Filipina Lebih jauh lagi ia pun juga berharap Indonesia yang lolos keputaran final piala dunia 2026 Ya saya berharap tim nasi Indonesia bisa lolos keputaran ketiga Hari selasa besok mereka akan menang melawan Filipina Di putaran berikutnya ada 6 tim di setiap grup Saya pikir Indonesia juga akan lolos ke piala dunia untuk pertama kalinya Ujarnya Ia pun juga mendoakan putranya segera bisa memberikan gold debut di tim nasi Indonesia Sejauh ini Justin Hapner sudah mengoleksi 8 caps bersama tim nasi Indonesia Ya kalau Justin tentu kita akan mendukung dia di sini ya Di SUGBK lagi Dan saya harap dia bisa mencetak gold debut untuk tim nasi Indonesia nantinya Ujarnya Sementara itu Justin Hapner pun berjanji Kalau tim nasi Indonesia akan membidik poin penuh ketika melawan Filipina Ya target kita melawan Filipina ya Saya pikir kita sama dengan sebelumnya Jadi kita bermain seperti Indonesia Kita tidak takut siapapun Dan seharusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini Dan kita akan memenangkan itu Ujarnya lagi Satu tiket tersisa menuju babak ketiga Kualifikasi piala dunia 2026 dari grup F Harus menunggu sampai partai terakhir Irak sudah dipastikan lolos dengan mengoleksi 15 poin Satu tiket tersisa akan diperbutkan Antara tim nasi Indonesia dan Fiat Dam Tim nasi Garuda harus menang ketika menjamu Filipina Di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pada selasa malam esok Sementara Vietnam lebih berat Selain wajib menang atas tuan rumah Irak Di stadion internasional Basrah pada Rabu Atau Kamis dini hari Mereka juga harus berharap Indonesia seri atau kalah Ketika menghadapi Filipina Sadar posisi berat itu Media Vietnam, Sohai dan VN pasrah Dengan kondisi yang terjadi pada laga pemungkas Di pekan depan Bahkan kemenangan 3-2 atas Filipina Di partai kelima dinilai tak banyak membantu Ya dengan kemenangan ini Pintu untuk melanjutkan bagi tim Vietnam Masih sangat kecil Tulis Soha.vn yang dilansir Surah.com pada Jumat 7 Juni Bahkan media tersebut juga meremehkan Filipina Bisa membuat kejutan ketika dijamu Indonesia Di laga final Kalau pelatih Kim Sangsik dan timnya menang Melawan Irak Sementara Indonesia kalah dari Filipina Ya memang sebuah keajaiban akan terjadi Ketika media tersebut Ya tim nasi Indonesia wajib memenangkan laga melawan Filipina Untuk menyegel tiket keputaran ketiga dengan gagah Tanpa berharap cemas pada hasil laga Vietnam Yang bermain melawan Irak beberapa jam setelahnya Dari 8 pertemuan melawan Filipina Tim nasi Indonesia lebih unggul dengan 4 kemenangan 3 hasil seri dan 1 kekalahan Ya catatan rekor pertemuan ini Setidaknya menjadi pecutan energi positif Bagi Rizky Rido dan kawan-kawan Meski di sisi lain pemain Filipina juga banyak berkembang Akhir-akhir ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!